Sebanyak 38 wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Madiun menjalani rapi tes. Pelaksanaan rapi tes bagi wartawan ini lantaran aktivitas pemburu berita ini sangat rentan terhadap persebaran virus corona, apalagi mereka yang kerap melakukan peliputan di kawasan zona merah. Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan, wartawan sangat rentan tertular virus corona karena wartawan bagian dari garda depan dalam menginformasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, Pemkap Madiun memfasilitasi rapi tes kepada wartawan yang bertugas di wilayah Madiun. Kebairan pasti akan lebih bisa dilokalisir. Artinya mudah-mudahan alatnya nanti cukup. Kalau cukup nanti ya. Karena kalau wartawan itu kan waduh kemana-mana larinya. Jadi ke tempat-tempat resiko juga seperti saya. Artinya ini penting untuk keyakinan bersama biar tidak ada fitnah. Sejumlah wartawan yang usai mengikuti rapi tes mengaku lega sebab dari 38 wartawan yang mengikuti rapi tes dinyatakan non-reaktif. Teman-teman wartawan yang wilayah liputannya di Kabupaten Madiun untuk mengikuti rapi tes COVID-19. Bagi jenama sendiri, rapi tes ini sangat membantu nggak Pak? Untuk deteksi dini. Menurut saya itu cukup membantu karena apa? Rapi tes ini kalau dilakukan secara mandiri biayanya cukup tinggi. Saya lupa, ingat saya kisaran 300 ribu lebih. Nah, ini mumpung Pemkat memfasilitasi dengan gratis, maka kita manfaatkan kesempatan ini. Berikan informasi kepada publik terkait COVID-19. Akhirnya Kominfo Kabupaten Madiun ini berinisiatif mengumpulkan teman-teman untuk dilakukan rapi tes bersama-sama dengan teman-teman wartawan. Alhamdulillah sekarang setelah menunggu beberapa waktu dari 35 teman-teman jurnalis di Kabupaten Madiun yang biasa bertugas di zona hijau sampai ke zona merah untuk memberikan informasi, itu hasilnya alhamdulillah negatif. Tidak ada satupun yang reaktif. Semoga teman-teman tetap sehat dan masih bisa memberikan informasi kepada publik. Meski demikian, seluruh wartawan yang bertugas meliput supaya mentaati protokol kesehatan penanganan COVID-19. Seperti selalu menggunakan masker, menjaga jarak saat berkomunikasi dengan orang lain dan rajin mencuci tangan. Dari Madiun, Wiwit Eko Prasetyo, melaporkan.